hai oke bosku di video kali ini saya akan membagikan untuk cara pamungkas melepaskan mata gerinda yang sudah lama sekali atau sudah sangat kuat sekali penyebab mata gerinda ini sangat kuat adalah ketika dia sering digunakan dalam hal tekanan ya jadi ini kan putarnya kesini ya kalau nabrak suatu benda dia akan semakin kuat nah oleh karena itu ketika sering digunakan dia akan kuat banget tidak bisa dicopot dengan kekuatan tangan ataupun pakai kunci gerinda nah disini untuk cara yang saya gunakan adalah dengan menggunakan palu kecil ya palu kecil ini tujuannya untuk sekedar memerintahkan saja kemudian ada paku bekas ini paku belandar ya bos ya paku yang gede oke langsung aja disini untuk alat bantu yang kita butuhkan kemudian adalah sebuah ragum ya bosku nah ini kita catok dulu ke ragumnya untuk di bagian matanya ya kita catok sekuat mungkin nah jadi dia sudah nggak bisa gerak ya kita nggak perlu memencet tombol yang ada di bawah yang di belakang jadi langsung kita eh buka lewat sini murnya dengan cara menggunakan paku seperti ini ya kemudian kita palu putarnya kekiri ya ini untuk cara makunya dia agak miring ya jangan lurus seperti ini nanti matanya rusak seperti ini miring ya bosku oke langsung aja kita palu nah dia sudah berputar ya nah ini sudah terlepas jadi sangat mudah sekali dengan menggunakan paku aja dengan menggunakan paku aja dengan palu kemudian kalian butuhkan ragum bisa pakai caya ini dijamin berhasil 100% ya bosku mau sekuat apapun mata gerinda kalau carang lepasnya seperti ini saya jamin pasti akan terlepas dengan mudah oke sekian dulu mungkin untuk video kali ini oh ya cara ini juga berlaku untuk mata-mata yang lain ya seperti mata besi mata potong besi mata ampas dan yang lainnya silahkan aja di kondisikan untuk caranya yang jelas kurang lebih seperti itu untuk cara melepasnya dengan mudah dan sudah berhasil oke sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya jangan lupa like komen dan juga subscribe terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih